Pemirsa sushi makanan khas negeri Sakura biasanya terbuat dari nasi dan nori serta diberi topping di bagian dalamnya. Tapi bagaimana jadinya jika sushi terbuat dari bahan es krim yang dibakar lalu dibalut nori serta aneka topping lainnya? Pasti sangat nikmat bagi pecinta air serim. Berikut liputannya. Sushi selalu identik dengan aneka topping yang menggugah selera dan sangat mengenyangkan dan terbuat dari bahan rumput laut atau yang sering disebut nori serta nasi yang diberi topping dalamnya dan digulung hingga berbentuk bula. Tapi kali ini sushi tidak dari bahan nasi ataupun topping sayuran dan lainnya, melainkan sushi dari bahan es krim yang dibakar. Namun siapa sangka kesegaran ais krim dipalut nori dan aneka topping ini ternyata sangat menyegarkan, manis dan disukai kaula muda. Menurut Yohan, si pemilik kedai sushi ais krim bakar ini setiap harinya dirinya selalu kebanjiran order. Ais krim yang dibuatnya sendiri tanpa menggunakan bahan pengawet ataupun pemanis buatan. Cara pembuatannya gampang banget. Ais krim yang sudah ada dibalut dengan rumput laut hitam. Tapi sebelumnya diberikan aneka topping dan saus kles yang sebelumnya dibakar terlebih dahulu untuk memunculkan aroma kesegarannya. Setelah dibalut, kemudian dipotong kecil-kecil dan ditaburi permen untuk mempercantik sushi. Sushi es krim bakar. Gimana taste-nya, rasanya gimana? Enak sekali. Yang menonjol apa sih? Es krim dan rasa norinya. Es krim dan rasa norinya. Sebelumnya pernah gak menimati menu ini? Iya. Belum pernah ya? Ini menu terbaru kami yaitu sushi es krim bakar dengan saus kles. Dan untuk satu porsi sushi ais krim bakar dibanderol dengan harga 5.000 rupiah hingga 10.000 rupiah saja. Agar Anda tidak penasaran ya pemirsa, mendingan langsung coba aja dan berkunjung ke gedai ini. Dijamin bakalan ketagihan deh. Dari Jember Jawa Timur, Bambang Sugiarto, INews Laporkan.